Terima kasih Terima kasih Dan kamu dilahirkan di dunia Untuk membuat semua wanita tuiri sama kamu Terima kasih Saat engkau pergi Sebelum semuanya usai Bekas kepedihan tinggalkan diriku Tanpa sebuah pilihan Peningin cintamu Mengapa tak kuakui saja Di saat dia datang menghantikanku Biarlah semuanya tinggal dalam kehadangan Biarlah cerita itu Tak apa ada di sana Masih kau kau mencintaiku Saat segalanya kau rohkan Saat kau mengunggai cinta suci ini Bersama dia Biarlah semuanya tinggal dalam kehadangan Biarlah cerita itu Tak apa ada di sana Tak apa ada di sana Masih kau mencintaiku Saat segalanya ku ruga Saat ku mengunggai cinta suci ini Biarlah semuanya Biarlah semuanya Biarlah semuanya Biarlah semuanya Biarlah semuanya yang saya milikin Kalau kamu udah gak peduli lagi sama saya Saya lebih baik mati Tolong Jangan bicara sembarangan Kamu pikir kamu akan lega Dengan menginginkirkan saya Kamu keliru Fi Stop Saya udah gak peduli Kalau saya mau mati Atau mau hidup Karena kamu juga udah gak peduli Lagi sama saya Tolong Letakkan pisounya Tapi kalau saya mati Gara-gara kamu Saya yakin kamu Kami nyesal sama hidup kamu Saya yakin kamu Kami nyesal Fi Fi Ya Tuhan Saya gak main-main kan Van Saya lebih baik mati Dari pada hidup tanpa kamu Saya akan selalu setia Menunggu percayaan kamu Selesai sama dia Iya Ma Udah lama kan kita gak piknik Ma Kak Tolong ngertiin Mama Mama lagi banyak pikiran Lagi pulakan gue lagi sakit Justru Eka sama Om Rian Mengajak Mama piknik Buat Mama Bukan buat Eka Buat Mama? Iya Soalnya Om Rian Kasian Ngeliat Mama kerja keras terus Banyak pikiran Sejak Om Rian Dapet mobil barunya dari kantor Om Rian langsung punya ide Buat ngajak Mama piknik Gimana Ma Boleh ya? Kasian Dwi dong Kalau cuma kita yang pergi piknik Kita ajak aja Ma Dwi Mama takut ya sama Papa Emangnya Dwi gak boleh jalan-jalan lagi Sama Eka sama Mama Ma Dwi kan udah lama Di kamar terus Gak pernah jalan-jalan lagi Ayo dong Ma Ma Kita ajak Dwi aja ya Ma Kamu mau ajak Dwi piknik? Dia Dwi kan sedang sakit Aku tau Fan Tapi kan aku juga gak akan buat Dwi kecapean Aku pikir ada bagusnya juga Biar ada hiburan buat Dwi Semenjak dia sakit kan dia gak pernah keluar kamar Dan memang itu kan tujuannya Supaya dia bisa istirahat dan bisa lakas sembuh Tapi kan dokter juga bilang Kalau Dwi seharusnya dibuat senang Biar dia gak stres Ayo lah Fan Aku kan ibunya Masa aku akan membuat sesuatu yang membahayakan anakku? Ya sudah Tapi kalau kamu bersikeras Saya ikut Nuker sepi banget ya Eh kita nyanyi aja yuk Nyanyi apa Om? Nyanyi... Sedang apa Sedang apa Sedang apa Sedang apa Sedang apa Sekarang Sekarang Sedang apa Sedang apa Sekarang Sedang duduk Sedang duduk Sedang duduk Sekarang Sekarang duduk apa Duduk apa Sekarang Sekarang giliran kamu Dwi Duduk Duduk apa ya Om? Karena Dwi gak bisa nerusin lagunya Sekarang kamu Saya? Iya Kamu yang terusin Sedang duduk apa? Duduk 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 di mobil Oke duduk di mobil Sekarang kamu dia Duduk di mobil Di mobil apa Sekarang Mobil Mobil baru Ya kan om? Ini kan mobil basunya om Iya 100 buat Eka Karena kamu pinter jawabnya Kamu pemenangnya Depan 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 Ayo dong Kak Ayo dong Kak Aduh Taki kanan tapi kiri Duduk Dua Nih Kiri Kiri Kanan Kanan Ayo dong Ayo dong Ayo dong Terus yang mau kalah Terus Masa kamu gak ngerasa sih Kalau kelakuannya tuh aneh Udah dewasa Tapi masih kayak anak kecil Van Tadi Rian Cuma coba mencairkan perjalanan yang tegang Ya Kalau menurut saya sih Kelakuannya tidak sesuai dengan usianya Tapi Apapun pendapat saya tidak akan berpengaruh sama kamu kan Karena kamu memang sudah keburu sayang sama dia Apapun yang membuat Eka bahagia Eka senang Aku akan kebahagia Iya tentu Dan begitu proses percayaan kita sudah selesai Saya yakin kamu langsung akan menikah dengan dia Aku juga yakin Begitu proses percayaan kita selesai Kamu akan menikahi Vivi Iya kan Vivi Dia Antara saya dan Vivi itu kita Ma Ikan mau ke toilet dong Duit juga ma Mantren ya Yoyo saya ingat Yuk Boleh saya duduk Sini Sini Sebetulnya kalau saya boleh tanya Usianya berapa ya sekarang Boleh Tau boleh Kalau boleh juga saya tanya Kamu ini kerja di sensus ya Kok nanya-nanya umur Sorry Hanya saja Menurut saya Usia kamu tidak sesuai dengan kelakuan kamu Dan entah kenapa saya punya perasaan Kalau kamu itu hanya mempergunakan Eka Atau bisa mendekatkan diri dengan dia Apa saya salah Kamu keberatan Saya ya Keberatan Kenapa saya harus keberatan Jangan pura-pura Saya bisa lihat kalau kamu cemburu Nanti kalau disimpen-simpen kamu bisa jerawatan Saya ini normal Melaki mana yang gak tertarik sama dia Dia cantik Dia sopan Dan saya rasa dia sangat ideal untuk jadi suami istri Sebentar Kamu sudah bicara masalah suami istri Sementara menurut saya Kamu sama sekali tidak mengenal dia Kamu tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya Tentang keluarganya Kamu gak tahu apa-apa Saya lebih tahu banyak soal dia daripada kamu Oh ya Kalau pepatah bilang gak kenal maka gak sayang Ini nih maaf ya Kamu mau menceraikan dia Berarti kamu udah gak sayang lagi sama dia Itu berarti Kamu belum cukup tahu banyak menambil Gitu ya Silahkan makan Gitu ya Berarti 아assi Laluan Terima kasih. Saya gak habis pikir, apa yang dia lihat dari si Rian itu? Van, kamu cemburu. Cemburu? No way. Kalau kamu gak cemburu, kenapa kamu marah-marah kayak gini? Kalau kamu mau merubah keputusanmu, masih ada waktu dan kesempatan untuk... Ma, keputusan saya sudah bulat. Mau pinjem duit ya? Eh, tarik. Baru kerja udah pinjem duit. Emang kamu gak tahu peraturan di sini? Peraturan peminyaman uang? Iya, cuma karyawan yang sudah kerja lebih dari enam bulan, baru bisa dapet pinjaman dari kantor. Seingat saya, gak ada peraturan seperti itu. Kalau kamu bisa dapet pinjaman dari kantor, ntar karyawan lain pada curiga lagi sama kamu. Kenapa curiga? Ya, jangan-jangan. Kamu ada main, Sam Bos. Ngerayu Bos cuma untuk dapetin pinjaman duit. Halo, sayang. Halo, Pak. Papa punya kejutan buat kamu. Kejutan? Papa hari ini ambil cuti dari kantor. Cuti? Artinya, Papa bisa nganterin kemanapun duit mau pergi hari ini. Kamu mau jalan-jalan gak? Jalan-jalan kemana, Pak? Terserah kamu, sayang. Kamu maunya jalan-jalan kemana? Om Rian sama kaya, Kak. Boleh ikut gak, Pak? Kenapa kita mesti ajak Om Rian? Soalnya Om Rian orangnya lucu. Bisa bikin ketawa duit, Pak. Mungkin untuk hari ini kita gak usah ajak Om Rian dulu, ya. Hari ini adalah harinya kamu dan Papa, oke? Sus, tolong siapin bajunya Dwi, ya. Sama obat yang harus dia makan hari ini. Iya, Pak. Dua juta rupiah? Iya. Menurut paturan di sini, Anda belum bisa mendapatkan pinjaman dari kantor. Kecuali kalau ada memo khusus dari Pak Halim, Mbak. Memo khusus? Iya. Begini saja, Mbak. Sebaiknya Anda bicara dulu sama Pak Halim. Kalau memang Mbak sudah ada ACC dari Pak Halim, baru saya bisa memberikan pinjaman untuk Mbak. Bagaimana? Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya belum butuh rumah. Tapi ini kan fasilitas dari perusahaan. Sayang lo kalau sampai dilewatin. Gimana kalau dikasih sama karyawan yang memang benar-benar membutuhkan? Ternyata jiwa sosial kamu tinggi juga ya. Tapi sebagai manajer seharusnya kamu mempunyai pikiran yang bisnis-minded. Ekonomis. Maksudnya? Kalau kamu nggak menepati rumah itu, toh kamu bisa menyewakannya, kan? Dan kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Iya. Iya juga sih. Saya tunggu keputusan kamu secepatnya ya. Oke. Pak, kok anggur saya? Iya. Saya mau minta tolong supaya kamu batalkan janji saya makan siang dengan kakak kamu ya hari ini ya. Dibatalkan, Pak. Iya. Karena saya mesti meeting dengan klien siang ini. Dan saya mesti berangkat sekarang juga. Ya. Tolong tari ya. Iya, baik, Pak. Makan siang di Sangrila. Iya, Mbak. Malah mereka sudah berani terang-terangan menunjukkan kedekatannya di kantor. Dasar sekretaris kurang ajar. Dan yang menapi dia sama calon suami orang. Awas dia. Sayang, dimakan dong. Jangan dimainin doang. Ayo. Ayo. Kamu apa? Mau telurnya? Mau dagingnya? Loh, kamu kok masih di sini? Kalau memang ada apa? Kamu gimana sih? Pak Halim kan nyuruh kamu ikut meeting siang ini. Pak Halim tadi nggak bilang apa-apa? Barusan Pak Halim telpon saya. Katanya kamu harus nyusul sekarang. Saya sekarang sudah siapkan mobil kantor buat kamu. Sekarang kamu cepat berangkat ya. Oke. Sebentar lagi saya akan menggantikan posisi kamu. Selamat siang, Pak. Nadia. Saya disuruh menyusul Bapak ke sini. Iya. Silahkan duduk. Menyusul saya kemari. Mudah-mudahan saya belum terlambat. Lain Bapak, sudara kan? Belum. Tapi siapa yang menyuruh kamu untuk menyusul saya kemari? Ini? Takau basah ya Pak Halim sekarang. Saya sudah tahu cara kamu sejak awal. Sejak pertama saya ketemu kamu, saya sudah melihat inti kejelek pada diri kamu. Apa maksudnya? Kamu mau merayu, Bos. Minta-minta kamu merasa cantik. Dan saya jadi gatel. Iya nih. Apa-apaan ini? Ngapain kamu ada di sini? Kenapa? Saya mengganggu acara kencan kalian. Saya di sini bukan buat kencan, Yan. Tapi saya di sini ada meeting. Meeting apa? Jelas-jelas di sini cuma ada kamu sama sekretaris Genjin ini. Sekarang saya minta ketegasan kamu. Pecat sekretaris Genjin ini atau lupakan tentang tunangan kita. Dan kamu, jangan pernah bermimpi untuk menjadi istri seorang Bos. Ngerti? Nadia, sebaiknya kamu sekarang kembali saja ke kantor ya. Tapi Pak, saya kan ke sini untuk... Iya, saya ngerti. Tolong saya. Permisi, Pak. Iya. Pak Victor, selamat siang. Selamat siang, selamat siang. Apa kabarnya, Pak? Baik, saya baik. Saya minta maaf dulu nih, saya terlambat. Oh, biasa. Tapi juga jangan lantai. Iya, iya. Selamat siang, Pak Victor. Selamat siang. Jadi, bagaimana? Pak Victor? Ma, saya udah capek-capek minta cuti. Dwi malah cepat-cepat mau pulang. Mungkin, Dwi lelah, Van. Oh, enggak. Saya tahu persis bukan itu alasannya. Sebelum kita berangkat, dia minta supaya saya mengajak Eka dan Rian. Saya rasa dia kecewa karena saya tidak mengajak mereka. Ya, sekali-kali kamu ajak aja Eka sama Rian. Mungkin Dwi lebih semangat, lebih senang. Justru sebaliknya, Ma. Saya harus menjauhkan Dwi dari si Rian itu. Dia dan Eka boleh saja menjadikan Rian bagian daripada kehidupannya. Tetapi saya dan Dwi tidak perlu ada usaha apa-apa dengan dia. Wan, tadi Vivi telpon. Kedengarannya suaranya panik. Terus dia minta kamu telpon balik. Makasih, Ma. Halo, Vi. Ada apa? Saya harus ke dokter hari ini, Van. Harus buka perban. Kamu perlu kendaraan. Saya mau kamu yang menemani saya, Van. Maaf, malam ini saya cukup sibuk. Sibuk apa sih? Sekretaris bilang kamu lagi cuti hari ini. Kamu ke mana saja sih? Sama siapa kamu sehari hari ini? Saya pergi jalan-jalan sama Dwi. Benar, cuma sama Dwi. Apa? Ada perempuan lain? Vi, saya tidak ada waktu buat perempuan lain. Tapi, kalau buat saya selalu ada waktu, kan, Van? Vi. Van, kamu ingat, ya. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan saya, apapun itu, kamu akan menyesal seberapa kamu, Van. Saya itu nggak pernah minta apa-apa dari kamu. Saya cuma butuh perhatian kamu sama saya, Van. Itu saja. Ya udah. Kamu mau saya jemput jam berapa? Jam tujuh. Dan kamu harus tepat datang di sini, jangan sampai telat. Ya? Okey. Okey, dah. Sampai jumpa. Tari yang menyuruh saya menyusul bapak ke restoran. Apa? Kamu coba ngefitna saya? Sudah, sudah. Jangan ribut lagi. Kepala saya sudah cukup pusing siang ini. Sejak kamu kerja di sini, selalu saja ada problem aneh-aneh yang terjadi. Tari. Saya mau bicara perempuan materi dengan Nadia. Tolong tinggalkan kami. Udah, Pak. Nadia, saya... Pak. Saya sudah tahu apa yang bapak mau bicarakan. Saya di sini bukan untuk merusak hubungan bapak dengan calon istri bapak. Sebelum bapak memecat saya, saya lebih baik mengundurkan diri. Ya, saya harap kamu dapat memahami posisi saya. Saya mengerti. Saya permisi, Pak. Karena saya janda sekarang semua orang melihat saya negatif. Bukan cuma karena kamu janda, Di. Tapi karena kamu cantik. Pasti banyak wanita yang iri sama kamu. Padahal... Gue baru saja mau ngacuin pinjaman. Supaya gue bisa mengunasin otang lo. Di, untuk sementara ini, lo jangan pikirin soal itu dulu. Sekarang yang penting, lo cari kerjaan baru. Oke? Terima kasih. Emangnya mama kehilangan kerjaan lagi? Iya. Pasian. Tadi mama nangis sama Tata Hera. Kok om agirang sih? Bukannya ikut priatin? Ini kesempatan emas buat kita. Eka. Eka mau nggak tinggal di rumah yang baru? Maksud om? Kita harus nolong mama. Dan ini kesempatan. Eka harus sampein tawaran om Rian. Iya. Tapi mama nggak mau nerima bantuan dari siapa-siapa. Kalau Eka yang ngomong, mama pasti mau. Mana ya? Hei, Pak. Hei, Victor. Apa kabar? Baik, baik, baik. Kamu, apa kabar nih? Baik, baik. Ngapain kau ada di Jakarta? Saya malah justru mau tinggal di Jakarta sekarang. Perusahaan kamu yang di Bali gimana dong? Saya akan buka satu cabang di Jakarta dan mungkin untuk beberapa saat saya akan menetap di Jakarta. Sorry. Vy, kenalin. Victor. Halo. Halo, teman lama saya. Apa kabar? Vivi, Pak. Victor. Kalian terusin ngobrolnya, saya ketarik. Oke. Oke. Eh, silahkan duduk yuk. Kosong nih, kaya bajanya. Terus gimana? Pan, kalau gak salah kan terakhir kamu sudah menikah. Dan, saya ingat saya nama istri kamu bukan Vivi, kan? Iya. Saya dan dia kita sudah pisah. Oh. Sorry, sorry. Saya gak tahu. Gak apa-apa. It's okay. Eh, kapan-kapan main dong ke kantor? Kakatu nama saya masih pegang, kan? Masih ada. Nah, sekarang kamu yang harus simpan kata nama saya. Apa? Oh, gitu saya pamit dulu, ya. Oke, sampai ketemu. Yuk. Oke. Ayo, Vivi. Van, kamu seharian ini namenin Dui. Kamu gak kerja? Saya sengaja ambil cuti. Karena saya pikir kasihan kalau Dui itu selama ini hanya di rumah, terus menerus. Makanya saya pikir ajak dia jalan-jalan aja. Kalau menurut saya sih, kayaknya kamu mesti kirim Dui ke sekolah lagi, deh, Van. Karena anak seusia Dui kan masih butuh teman untuk bermain. Iya, sih. Kamu benar dan saya pun udah kepikiran. Tapi saya gak tahu apakah kondisi Dui sudah memungkinkan untuk kembali ke sekolah. Mungkin ada baiknya kalau saya tanya sama dokter dulu, ya. Tapi thanks untuk inputnya. Kamu pikir selama ini saya gak pernah mikirin Dui, ya, Van? Kamu salah. Saya selalu mikirin Dui dan saya selalu berhatian sama Dui. Cuman ya, kamu tahu sendiri kalau Dui udah mempengaruhi Dui untuk membenci saya. Sampai-sampai Dui udah gak suka sama saya. Sudahlah. Lebih baik kita order makanan aja, ya. Gak usah bicarakan masalah ini. Wita. Ya, tidur ya. Bukankah malam. Ma, Mama udah ngemarah kan sama Eka? Marah? Memang Eka buat salah apa, sayang? Eka kan udah janji gak bakalan nyebut Mama Isma lagi. Hmm, tapi Isma nyuruh Eka nanyain sesuatu sama Mama. Tentang apa, Kak? Ma, emangnya benar Pantai Carita tempat yang paling berkesan untuk Mama sama Isma. Apa, sayang? Hmm, Mama gak usah khawatir lagi. Soalnya, kata Isma, habis Eka nanyain ini, Isma gak bakalan gangguin Eka lagi untuk selamanya, Ma. Eka tidur dulu ya, sayangnya. Selamat malam, Ma. Tentang apa, ma? Ne? Ne? Tentang apa, ma. Ternyata sama ini Kak Genar Ya Tuhan, lindungilah aku dan keluarga aku dari segala cobaan Selamat pagi, Dita Pagi Saya udah nentuin rumah, pilihan saya Yang ini Kok yang ini? Kan masih banyak lokasi lain yang lebih berkansi Iya sih Abis perumahan ini banyak sekali fasilitas anak-anaknya Anak-anak? Emangnya kamu udah punya anak? Keliatannya? Belum lah, pacar aja gak punya Belum punya anak kok udah mikirin fasilitas buat anak-anak Yaudah, nanti saya hubungin kantor developernya secepatnya Thanks Selamat pagi Pak Irsyad Rencana saya tidak akan gagal Pak Irsyad mau menjodohkan dia dengan pemuda itu? Ya Saya akan membuat Rian menjadi seorang pengusaha muda Supaya dia menerima Rian Apapun akan saya lakukan Untuk mencegah Dia rujuk dengan Ivan Ivan terang-terangan membenci Eka Cucu saya Saya tidak akan membiarkan Ivan membesarkan Eka Saya harap Bu Mira Membantu rencana saya ini Apa yang harus saya lakukan Pak Irsyad? Ya, Bu Mira juga harus mendekatkan diri pada Rian Bagaimana Pak? Ya Bagus, bagus Bagaimana kalau ini Pak? Bagusan itu Gak usah diganti Tapi ini setiap yang baru loh Pak Menurut saya bagusan itu Kamu? Ibu? Kamu Rian kan? Temannya dia Iya, ibu Ibu masih ingat sama saya Ya tentu ingat dong Masa Tante lupa sama kamu Kamu lagi apa di sini? Saya Saya kerja Saya kerja di sini, Bu Sekarang lagi sibuk? Kalau boleh tahu ada perlu apa, Bu? Enggak Kalau kamu gak sibuk Kamu kan mau ngobrol Sama Tante Okey? Sama dia Van Mama harus berangkat ke Surabaya Ke Surabaya? Ada usaha apa, Ma? Di sana Tadi malam Amtar Muji meninggal Dan besok akan dimakankan Jadi Mama harus berangkat sekarang juga Sudah dapat tiket pesawatnya, Ma? Udah Mama berangkat, Evan? Tunggu dulu, Ma Kira-kira Mama berapa lama Berencana tinggal di Surabaya? Ya, mungkin dua, tiga hari Yaudah Hati-hati di jalan, ya? Mama, kamu mau ke Surabaya, Van? Iya Katanya ada saudara yang meninggal Kapan dia berangkat? Malam ini juga Oh, berarti dia sekarang perjalanan ke air potong? Ya, mestinya sih sebentar lagi berangkat, ya? Udah jam dua belas Van, saya ada janji makan siang sama teman lama di luar Saya pamit, ya, Van Gak apa-apa Silahkan pergi aja Terima kasih Hei! Tunggu dulu aja Ibu Ngapain kamu kesini? Saya... Kamu lupa perintah saya tempoh hari? Kamu berani-berani datang ke rumah ini lagi, Ma? Kamu pikir kamu bisa bohongin saya? Hah? Sekarang kamu bayar disini baju-baju kamu dan pergi dari sini? Apa, Bu? Selama Ibu Sandra tidak ada di sini Selama Ibu Sandra ada di Surabaya Saya yang berkuasa disini Sekarang saya minta kamu pergi dari sini Ayo pergi! Tinggal yang satu lagi sekarang Suster? Oke Mbak Vivi? Saya ada pesan dan titipan dari Pak Ivan Titipan? Titipan apa? Pesangon Pesangon? Suster Tenaga kamu sudah tidak diperlukan lagi sama Pak Ivan Tapi Pak Ivan dan Ibu Sandra Gak bilang apa-apa sama saya Jadi kamu lulus saya pembohong? Bukan Bukan gitu Bu Saya... Sekarang kamu mau terima pesangon ini tuh? Enggak! Ini terima! Dua sudah beres Sekarang tinggal satu lagi Suster! 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 Pak, teriak-teriak Dengar ya Biarpun kamu teriak-teriak sampai suara kamu habis Nggak akan ada yang nolong kamu Tahu Bima, Suster! Hei, denger, denger, denger ya Dengar Biima dan Suster sudah tante singkirkan Dan kalau Dwi juga bandel Nggak nurut sama tante Dua akan tante singkirin Ngerti? Mulai sekarang Dwi harus nurut sama tante Ya? Ngerti? Jawab, ngerti nggak? Iya Pintar Dan Dwi jangan bilang sama Papa Dwi tentang hal ini ya Dwi jangan ngomong macem-macem tentang tante ke Papa Dwi Nanti Kalau dia ngomong macem-macem Tante akan cubit Dwi sampai biru Ya? Oke Kamu di rumah? Ngapain? Iya Tadi saya datang kesini untuk menyampaikan bela sungkawa terhadap mamah kamu Kan kata ada saudara kamu yang meninggal Tapi, Fan Pas saya di rumah Itu nggak ada siapa-siapa Rumah kamu kok kosong? Kosong? Mana mungkin? Di rumah kamu tuh kosong Kecuali ada Dwi, Fan Apa? Fan Pembantu kamu dan Suster kamu kabur Saya yakin mereka cari kesempatan untuk mencuri bareng-bareng kamu Yaudah Saya langsung pulang ke rumah Kamu tolong jagain Dwi ya Jangan khawatir, Fan Dwi baik-baik saja kok Ya? Saya sudah bicara dengan Rian, Pak Dan kelihatannya dia bisa menerima penjelasan dari saya Bagus Kalau Rian tahu Bu Mira mendukung hubungannya dengan dia Jadi rencana saya akan berjalan dengan lancar Ya, Rian bilang dia menerima dari perusahaan mobil dan rumah ya, Pak Apa betul? Betul Betul itu Bukan cuma rumah dan mobil Tapi apapun yang dibutuhkan Rian Akan saya berikan Supaya Nadia mau menerima Rian sebagai suami barunya Saya akan mendukung sepenuhnya semua rencana Pak Irsad Dan saya lebih suka kalau dia membuka lembaran baru dengan Rian, Pak Artinya Rian bisa menjamin masa depan dia Dan dia kembali jadi orang kaya Dan dia kembali jadi orang kaya Bagaimana? Dugaan saya benar, Van Mereka telah mencuri barang-barang milik berharga yang punya kamu dan mama kamu Bukan Saya gak percaya Ima dan suster nekat melakukan semua itu Sebaiknya kamu lapor polisi, Van Siapa tahu mereka masih bisa dilacak, ya kan? Dwi bagaimana? Dia baik-baik aja, kan? Dia baik-baik aja Dan saya udah siapin makan buat Tui, tapi dia gak mau saya suapin tuh, Van Oke, makasih Dwi? Papa? Kamu ngapain? Kok mukanya ditutup bantau? Hah? Sayang Kamu kenapa? Dwi Kok udah belum makan? Makan dulu, sayang Habis makan minum obatnya, sayang, ya? Iya, Tante Siap, 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 mbak Siap, ada apa, mbak? Saya mau nama-nanya, ada bagian yang bersama lalu Dia Siapa ya? Saya Victor, teman-temannya Ivan Kamu mungkin sudah lupa dengan saya Tapi saya selalu ingat kamu Victor Eh, apa kabar? Baik-baik Loh, kamu sedang apa di sini? Saya Mau melamar pekerjaan Untuk bagian administrasi di kantor ini Bagian administrasi? Oh, please dia Saya tuh kenal kamu Dan saya pikir kamu lebih cocok Kalau di bagian manajemen di sini Maksudnya? Kebetulan Saya sedang membutuhkan seorang manajer Untuk kantor cabang saya yang baru ini Ini kantor kamu? Iya Oke, kita ngobrol di dalam aja, yuk Silahkan Saya akan duduk Jangan lupa Malu, kenapa? Karena Kamu ingat saya Sementara saya gak ingat siapa kamu Hal itu wajar Karena saya pikir kita baru pertama kali ketemu Dan waktu itu ketemunya juga di pesta penyekan Anda Saya masih membutuhkan manajer Untuk bagian marketing dan promosi di perusahaan ini Manajer untuk promosi dan marketing? Iya, dan Saya harap Nadia mau bersedia untuk mengisi posisi ini Dan saya akan senang sekali Pasti Terima kasih Oke Tapi Kenapa tapi? Untuk apa kamu harus cari kerja di perusahaan lain? Maksud saya Kamu kan bisa saja membantu Ivan di perusahaannya Kamu sudah bisa Oh Sorry ya Saya gak tahu Kalau kalian sudah pisah Tidak apa-apa Sayang Kalau ada berita baru, saya langsung kabari Mama. Oke. Ma, Mama kamu bilang apa? Kagetlah dia. Dia nggak nyangka kalau Bi Imah sama suster bisa melakukan semua itu. Mama kamu nggak percaya sih sama saya dari dulu. Saya kan udah bilang kalau si Imah itu maling. Nah sekarang omongan saya kebukti, kan? Iya, tapi gimana dong? Bi Imah tuh udah kerja sama kita lama sekali. Dan sampai kemarin ini belum pernah ada kehilangan apapun juga. Wajarlah kalau Mama nggak percaya. Itu kan pelajaran buat kalian, Van. Jadi lain kali kalian jangan terlalu percaya sama pembantu. Mungkin ada baiknya kalau sekarang saya laporkan mereka ke polisi. Iya, itu bagus, Van. Jadi biar mereka ditangkap dan mereka akan kapok. Papa, Papa, Papa. Kemana, Van? Biar Dwi saya ngurus, Van. Ada apa? Tante, Papa mana? Papa lagi sibuk. Dwi mau apa? Mulai sekarang, tantenya akan menjaga Dwi menggantikan suster. Dan Dwi jangan ngomong macem-macem sama Papa. Kalau Dwi ngomong macem-macem sama Papa, Tante akan menculik Dwi. Dan Dwi nggak akan ketemu sepapapak lagi. Nangis lagi. Nggak macem-macem, Tante. Ayo, Ayo, Hapus. Dwi? Van. Dwi keringetan, Van. Saya biar ganti bajetnya Dwi, Van, ya? Padahal aslinya nyala, kan? Tante baju sih, sayang, ya, Tante, ya? Kamu nggak apa-apa, sayang? Boleh minta tolong nggak? Saya harus ke kantor polisi, bikin laporan tertulis. Kamu bisa tolong jagain Dwi sebentar. Oh, tentu, Van. Saya akan bantu kamu kemana aja, kok. Terima kasih. Papa pergi dulu ya, sayang, ya? Iya, tapi jangan lama-lama, ya, Pak. Nggak, kok. Apa nggak lama-lama? Lagi yang kan ada Tante Vivi di sini jagain Dwi, ya? Terima kasih. Dwi harus menurut sama Tante, ya, kalau Dwi mau aman. Tapi kalau Dwi macem-macem, Tante akan curik Dwi dan Dwi nggak akan bertemu Papa lagi. Sekarang, hapus. Hapus, Sayang, Tante. Lembaran lama terusik kembali Saat engkau pergi Sebelum semuanya usai Bekas kepedihan Tinggalkan diriku Tanpa Sebuah pilihan Peni cintamu Mengapa tak kuakui Dwi sejauh Di saat dia datang Menggantikan lu Biarlah semuanya Tinggal dalam penenangan Biarlah cerita itu Tetap ada di sana Masih kau mencinta Masih kau mencintaiku Masih kau mencintaiku Saat segalanya kau rungan Saat kau mengunggai Cinta suci ini Bersama dia Biarlah semuanya Biarlah semuanya Tidak dalam penenangan Biarlah cerita itu Terima kasih telah menonton!